Cara berbeda dilakukan oleh personil TNI AD Kodim 0703 bersama warga sekitar. Mereka membangunkan sahur warga dengan menabuh alat tradisional kentongan keliling kampung. Beginilah cara membangunkan sahur di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Dengan menabuh alat tradisional berupa kentongan, sejumlah personil TNI AD Kodim 0703, anggota Koramil 18, Forkopim Cam, dan warga sekitar keliling kampung sejak tukul 2 pagi membangunkan warga untuk santap sahur. Dengan rute start dari Mak Koramil 18 Cilacap Utara menuju komplek perumahan warga melibuti Jalan Ketapang, Jalan Bayur, Jalan Kandri, dan kembali ke Mak Koramil. Membangunkan warga untuk santap sahur dengan menabuh alat musik tradisional kentongan dilakukan agar masyarakat muslim yang hendak menjalankan ibarat kuasa tidak kesiangan di waktu santap sahur. Selain membangunkan warga yang akan santap sahur, kegiatan ini juga untuk menjalin kebersamaan dan gotong royong antara personil TNI Polri, stakeholder, dan warga masyarakat. Sekaligus memantau keamanan lingkungan sehingga tercipta situasi kamtip mas di wilayah Cilacap yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurut Kepala Staff Kodim 0703 Cilacap, Mayor Infanteri Ahmad Trofik Alfian mengatakan, kegiatan bangun sahur keliling ini juga untuk menggugah kesadaran masyarakat saling menjaga lingkungan masing-masing di saat warga yang lain sedang menjalankan ibadat. Kegiatan ini juga disambut baik oleh masyarakat. Banyak kegiatan yang seperti ini, kita sebagai masyarakat juga merasa tergugah dan juga bangga untuk bisa bangun dengan melaksanakan sahur setiap malam dalam dan wadah ini. Ya untuk kedepannya yang lebih bagus itu setiap malam dirakan seperti ini untuk membangunkan masyarakat yang masih nyenyak tidur untuk bangun sahur untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Kami bersama Koramil 18 Cilacap Utara, selanjutnya dengan Polsek Cilacap Utara, dengan Pemerintah Kecamatan Cilacap Utara, bersama-sama menumbuhkan tradisi di bulan Suci Ramadan ini bersama masyarakat dan komponen yang ada di wilayah Kecamatan Cilacap Utara ini menumbuhkan pada bulan Suci Ramadan ini untuk kegiatan membangunkan sahur bersama dengan alat tradisional yang ada di wilayah ini dengan menggunakan kentongan dan musik yang lain sehingga kegiatan ini kita terlihat untuk bersama dan kegotongorongannya untuk membangunkan sahur masyarakat yang ada di wilayah ini. Himbuan kami masyarakat untuk tetap selalu waspada sehingga kenyamanan, keamanan yang sudah terjalin ini sudah kondusif, bisa makin kondusif dengan kesadaran pribadi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keamanan lingkungan sampai menjelang lebaran nanti sampai dengan pelaksanaan lebaran. Kegiatan ini akan terus dilakukan selama bulan Suci Ramadan. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartara.